Halo Syafina Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Hengkang dari OVJ, intip kerajaan bisnis Aziz Gagap yang tak main-main, digutip dari suara.com Mundur dari Obravan Java, bukan berarti Aziz Gagap kehilangan pekerjaan, sebab setelah memulai profesinya sebagai komedian di acara itu, pelawak asal Jakarta ini telah membangun kerajaan bisnisnya. Sederet bidang bisnis dikeluti Aziz Gagap, diantaranya kuliner, hewan kurban, hingga properti. Lantas, seperti apa detail bisnis milik Aziz Gagap? Berikut ulasannya. Yang pertama, Restoran Aziz Gagap membangun dua restoran. Pertama, rupa makan jambul kuning di Maruya, Jakarta, Paran. Restoran ini cukup luas dan mewah, terlihat dari tampilan bangunannya. Di sini, mereka menawarkan berbagai macam hudapan tradisional. Nama jambul kuning pun diambil dari penampilan Aziz Gagap yang khas dengan rambut berjambul kuning. Selain restoran tersebut, ada pula rumah makan lainnya bernama Gedebun di Garang Tengah, Tanggerang. Tidak jauh berbeda dengan restoran sebelumnya, tempat ini juga menawarkan berbagai menu hidangan laut. Yang kedua, Hewan Kurban Aziz Gagap menjadi pebisnis yang lihai melihat peluang dengan menjual hewan kurban. Bisnis ini bahkan sudah dilakuinya sejak selama lebih dari 10 tahun. Dia pun tak ragu turun langsung mengurus hewan ternaknya yang hendak dijual untuk hari raya, yaitu Lataha. Yang keempat, Pesantren Selain sekolah TK, Aziz Gagap juga mendirikan pondok pesantren. Hanya saja sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak yang kurang mampu. Meski demikian, tidak sedikit bisnis dikembangkan komedian 46 tahun itu di sana. Seperti bercocok tanam sayuran, hingga membudidayakan ikan yang ada di empang. Bahkan, dalam pernyataan pamit Aziz di OVJ, ia mengatakan akan meneruskan bisnis di pondok pesantren tersebut. Yang kelima, jual beli burung puyuh. Aziz Gagap tidak hanya pebisnis hewan kurban, ia juga memperdagangkan burung puyuh. Pertanakan puyuh itu dibangun di dalam pesantren Aziz Gagap yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Yang keenam, minuman kemasan. Tidak dibukkiri, bisnis minuman kemasan tengah menjamur di tanah air. Aziz Gagap pun memanfaatkan momen ini dengan menjual minuman berbahan dasar susu sami. Itulah steret kerajaan bisnis Aziz Gagap. Kalau menurut kamu bagaimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.